Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat menahan SW, pelaku pembacokan di kiosk telepon seluler. Pelaku mengaku merencanakan aksinya karena kesal casting telepon genggam yang dipesannya tidak kunjung datang. SW, pelaku pembacokan terhadap Marta, karyawan toko aksesoris telepon genggam milik First, Tiffany, ditahan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat. SW mengakui telah merencanakan penganiayaan dengan menyiapkan senjata tajam. Polisi menyatakan Marta merupakan korban salah sasaran. Pelaku sebenarnya mengincar pemilik toko bernama First, Tiffany, yang selamat dari pembacokan karena bersembunyi di bawah meja. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Kasus pembacokan ini terjadi di kios telepon genggam di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Seorang pegawai menderita luka bacok akibat aksi pelaku. Sementara motif penganiayaan karena pelaku kesal, lantaran aksesoris telepon selular yang dipesannya seharga 100 ribu rupiah sejak dua minggu lalu tidak kunjung datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.